5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di mata pelajaran tematik tema 1 subtema 4 pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita Ayo kita cari tahu Ini adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang menyediakan oksigen Di sini tumbuhan itu melakukan proses namanya proses fotosintesis Nah salah satu yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah oksigen atau O2 Oksigen atau O2 inilah yang dipakai oleh manusia dan hewan untuk bernafas Nah di sini manusia dan hewan itu membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan Oksigen yang masuk ke dalam tubuh manusia maupun hewan akan terjadi proses di dalam tubuh kita Lalu setelah itu tubuh kita akan mengeluarkan namanya adalah karbon dioksida Nah ketika kita mengeluarkan karbon dioksida Karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan Lalu karbon dioksida ini akan diolah lagi dalam proses fotosintesis menjadi bahan dalam proses fotosintesis tersebut Maka akan menghasilkan oksigen atau O2 lagi Lalu oksigen itu dihirup manusia dan hewan Setelah itu manusia dan hewan akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 Dan CO2 akan diserap kembali oleh tumbuhan Seperti itu seterusnya Nah itu adalah siklus terjadinya atau proses adanya oksigen di bumi kita Jadi adik-adik bisa bayangkan kalau tidak ada tumbuhan di bumi kita ini Maka tidak akan ada penghasil oksigen yang bisa kita hirup Tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut ini Nah disini Kak Citra punya diagram Kalian bisa menyebutkan apa saja manfaat dari tumbuhan Yang Kak Citra sebutkan disini yang pertama adalah Sebagai sumber makanan manusia dan hewan Lalu penghasil oksigen untuk tempat berteduh Untuk menyerap air hujan dan sebagai bahan obat-obatan Mengapa Kak Citra tulis disini untuk menyerap air hujan Jadi adik-adik untuk wilayah hutan dan pegunungan Jika terjadi hujan maka pohon akan menyerap air hujan tersebut Sehingga itu bisa mengurangi akibat yang tidak baik atau akibat yang buruk Yaitu tanah longsor Karena air otomatis diserap oleh pohon Di daerah perkotaan sekarang banyak bangunan adik-adik Jadi banyak sekali pohon-pohon yang ditebang Akhirnya air hujannya tidak diserap oleh pohon Bahkan bisa terjadi banjir di kota-kota Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya Sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain Oleh karena itu manusia itu memiliki peran Untuk melestarikan tumbuhan Taukah kamu bahwa ikut memelihara Kelangsungan hidup tumbuhan Merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila Di pembelajaran 1 Kita sudah membaca teks tentang bagaimana Jagung berkembang biak Dan membuat catatan pada diagram Kamu bisa mengumpulkan informasi Yang ada dalam bentuk tulisan Nah di pembelajaran 1 Kita sudah belajar tentang Perkembang biakan jagung Ini adalah salah satu paragraf Yang ada di bacaan perkembang biakan jagung Ini paragraf pertama Kita lihat bersama-sama adik-adik Jagung merupakan salah satu tanaman Yang dijadikan bahan pokok Di berbagai daerah Juga di Indonesia Contohnya penduduk pulau Madura Menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat Yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kita juga sudah belajar bagaimana mencari ide pokok dari bacaan tersebut Nah ide pokoknya adalah Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia Itu adalah ide pokoknya Nah sekarang kita akan belajar membuat kesimpulan Kesimpulan dari bacaan tersebut Kesimpulan dari paragraf ini adalah Jagung sangat penting di Indonesia Nah disini dikatakan bahwa jagung itu sangat penting Di pulau Madura itu jagung dijadikan bahan makanan ya makanan pokok Lalu menghasilkan karbohidrat yang sangat tinggi Yang diperlukan oleh tubuh manusia Jadi kesimpulan itu adalah inti dari teks tersebut Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu ikhtisyar atau inti sari dari suatu uraya pidato atau bahkan bacaan Kesimpulan yang baik itu berisikan satu Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca Jadi kesimpulan dari bacaan itu Kalian bisa ambil pesan apa yang bisa disampaikan kepada pembaca Lalu inti sari dari tulisannya Dimulai dari khusus keumum Menggunakan kosa kata yang baku Sesuai pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok Dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri Jadi ini adalah syarat-syarat kita bisa membuat kesimpulan yang baik Dari sebuah bacaan Nah adik-adik tadi kita juga belajar Bahwa ketika kita menyayangi binatang Menyayangi tumbuhan Itu juga menerapkan sila pada Pancasila Kita ingat-ingat lagi tentang Pancasila Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya adik-adik Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Ini adalah perisai yang di dalamnya termuat simbol-simbol Pancasila Kita ingat bahwa Pancasila itu terdiri dari kedua kata yaitu panca dan sila Panca artinya lima, sila artinya dasar atau aturan Nah ini adalah simbol-simbol Pancasila dan bunyi dari masing-masing sila Ini adalah simbol pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa Kita akan belajar nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa Di dalamnya terkandung nilai kita takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa Dua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain Tiga, kerukunan antarumat beragama Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab Nah sila ini nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah adanya persamaan derajat Menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia Dan kita belajar juga tentang perdamaian Nah solidaritas ini bisa berupa tolong-menolong Untuk sila ketiga Yang berbunyi persatuan Indonesia Terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya Yang pertama adalah kita menggunakan bahasa persatuan antar daerah Itu akan menjaga persatuan Indonesia Yang kedua memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia Yang ketiga ada sikap cinta kepada tanah air Indonesia Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi Yang kelima berjiwa patriotisme dimanapun berada Nah ini nilai-nilai yang terkandung di sila ketiga Pancasila Untuk sila keempat yaitu kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Memiliki nilai-nilai di antara lain Pemimpin bangsa Indonesia itu haruslah bijaksana Kekeluargaan itu harus diutamakan di atas segala-galanya Jadi ketika ada masalah kita harus selesaikan secara kekeluargaan Yang ketiga kedaulatan bangsa itu ada di tangan rakyat Yang keempat kebijaksanaan dalam mengambil setiap solusi Nah disini pasti ada kegiatan musyawarah karena mengambil solusi Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah Sampai mencapai kesepakatan bersama Yang keenam tidak memaksakan kehendak orang lain Jadi ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Sekarang nilai yang terkandung dalam sila kelima Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang pertama adalah perilaku yang adil harus diterapkan Baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik Hak dan kewajiban setiap orang itu harus dihormati Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia Amati kedua gambar berikut Nilai-nilai Pancasila dari sila berapakah Yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut Nah disini sikap yang pertama ini adalah Kegiatan sedang membersihkan halaman ya bersama-sama adik-adik Nah disini mengandung sikap atau nilai-nilai yang terkandung di sila ketiga Pancasila Bisa juga sila kelima Kalau pembagian tugasnya secara adil itu sesuai dengan sila kelima Kalau tentang sikap hidup rukunnya itu sesuai dengan sila ke tiga Lalu berikutnya adalah gambar ketika sedang bermusyawarah Nah disini dalam kerja kelompok ada musyawarah Nah ini otomatis sesuai dengan sila keempat Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Kak Citra minta maaf apabila ada salah kata saat Kak Citra menyampaikan Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Kak Citra Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih